Pemirsa Presiden Jokowi Dodo menggelar Sidang Kabinet Paripurna Perdana di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Sidang Kabinet membahas transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Selamat pagi dari IKN, pemirsa. Hari ini Senin 12 Agustus 2024, saya beserta dengan pewarta istana yang lain, tengah berada di Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara. Hari ini kami akan meliput sejumlah agenda Presiden sampai nanti di tanggal 14 Agustus 2024. Nah yang saat ini tengah berlangsung di dalam Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara. Ini adalah Sidang Kabinet Paripurna Perdana yang dilaksanakan di IKN, diikuti oleh hampir seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju dan juga Pejabat Setingkat Menteri. Menurut informasi yang kami dapatkan, ada dua Menteri yang tidak hadir dengan alasan khusus dan sudah mendapatkan izin. Yang pertama ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadim Makarim, malah kemudian juga ada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Bintang Puspayoga. Sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna Perdana di Ibu Kota Nusantara. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan agenda Sidang Kabinet Pertama di IKN secara umum akan membahas perencanaan program pemerintah tahun depan dan evaluasi tahun ini. Presiden Jokowi Dodo ingin tahu langkah apa saja yang disiapkan para menteri menjelang pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden. Jokowi hendak memastikan peralihan presiden berjalan dengan baik. Selain itu, presiden juga disebut akan kembali berkantor di IKN selama beberapa hari ke depan dan akan melakukan groundbreaking sejumlah infrastruktur pendukung di IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang! Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi